Jika umumnya buah naga memiliki kulit berwarna kemerahan dengan dagingnya yang berwarna merah atau putih susu, maka berbeda dengan tanaman buah naga milik Muklis Anas, seorang petani asal Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Cember. Ia memiliki tanaman buah naga dengan warna kulit emas dan dagingnya yang berwarna putih bening. Buah naga langka ini dikenal juga dengan buah naga gold. Bibit buah naga langka tersebut diperoleh Muklis dari tamunya yang berasal dari Thailand. Ia kemudian menukarkan bibit buah naga miliknya yang berdaging putih susu dengan bibit buah naga asal negeri gajah putih itu. Perawatan bibit buah naga tersebut dikembangkan secara organik, mulai dari pupuk hingga obat pengusir hama dan penyakitnya. Sehingga buah tersebut memiliki pasar tersendiri, yaitu pecinta buah tanaman organik. Terdapat perbedaan dari ketiga jenis buah naga yang ditanamnya, yaitu dari segi warna kulit dan tekstur daging buah. Untuk jenis buah naga gold, dagingnya hampir menyerupai buah naga putih. Namun buah naga gold lebih empuk seperti celi. Sedangkan daging buah naga merah memiliki serat yang lebih kasar. Untuk harga buah naga gold dibanderol 150 ribu rupiah per kilogramnya, lebih mahal bila dibandingkan buah naga jenis lainnya. Buah naga Dia tukar-tukar, jadi dari Thailand, jadi petani Thailand, minta bibit putih, saya tukar dengan bibit gold, jadi awalnya gitu. Jadi bibit gold ini pertama kali saya melakukan dari Thailand. Jadi ini salah satu varian dari beberapa jenis buah naga yang ada. Jadi buah naga ini, sekarang ini sudah ada sekitar 25 jenis. Jadi bermacam-macam jenis, salah satunya ini yang saya kembangkan ini jenis golden atau kuning. Sampai jumpa di video selanjutnya.